Rakyat Indonesia sudah muat dengan yang namanya kemunafikan. Semua perkataan kita tidak akan ada artinya ketika apa yang kita lakukan justru sebaliknya. Apakah Nasden masih dipercaya rakyat di pemilu 2024 nanti? The power of netizen plus 62, ayo tunjukkan pesonamu. Intro Halo, jumpa lagi bersama saya, Jamie Masiward, dalam acara Jaga Indonesia. The power of netizen plus 62, sungguh luar biasa. Rakyat Indonesia sebetulnya memang sudah banyak yang cerdas. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, salah satu pelajaran berharga bagi rakyat di negeri ini didapatkan saat Pilkada DKI 2017 lalu. Pilkada paling brutal di Indonesia yang akhirnya memang berhasil membunuh Ahok dengan menggunakan strategi keji yakni politik identitas memainkan isu Sarah. Tapi pengorbanan Ahok juga tidak sia-sia. Sejak detik itu juga, orang-orang yang hati dan pikirannya waras langsung pada tercelik mata jasmani dan mata batinnya tentang betapa menjijikkannya kelakuan para makhluk yang mengaku sebagai umat Tuhan. Tapi justru tega menyeret keagungan Tuhan itu sendiri dipolitisasi sedemikian rupa demi memuaskan nafsu rakus untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja dengan mengorbankan kesatuan dan persatuan bangsa. Dosa besar Pilkada DKI 2017 yang menyeret mulai ayat sampai mayat sudah terukir menjadi sejarah kelam pesta demokrasi di Indonesia. Atas dasar data dan fakta itulah, maka Anies Baswedan sangat layak disebut sebagai Bapak Politik Identitas Indonesia. Lucunya, Anies selaku biang politik identitas di Indonesia yang sudah terbukti lebih jago menata kata daripada menata kota ini justru diusung oleh Partai Nasdem sebagai salah satu calon presiden 2024 nanti. Padahal di sisi lain, Nasdem lewat Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem justru mengatakan jika partainya menolak politik identitas. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui turut memberikan usulan nama calon presiden dan calon wakil presiden kepada Presiden Jokowi Dodo. Usulan tersebut diberikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari polarisasi pada pemilu 2024. Nasdem sudah bertekad ingin menyelesaikan masalah politik identitas yang terjadi di Indonesia dengan memilih sosok capres yang dianggap mampu menjadi pemersatu bangsa. Sekarang mari kita perhatikan ya. Menolak politik identitas, tapi malah mencalonkan Bapak Politik Identitas sebagai calon pemimpin Indonesia. Dia sendiri yang bilang mau ke kiri, tapi faktanya malah ke kanan. Layaknya emak-emak metik yang kasih sen kiri, tapi belok kanan. Bikin bingung dan bikin celaka orang lain kan jadinya. Padahal emak-emak metik sen kiri, belok kanan melakukan itu semua dengan tidak sengaja di luar kesadarannya tentunya. Lah ini Surya Palo bersama Nasdem melakukan sen kiri, belok kanan dengan sadar sesadar-sadarnya. Bikin celaka bangsa dan negara jadinya. Anehnya, tujuan Surya Palo mengusulkan duet Anis Ganjar adalah untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Begitu katanya. Di penjelasan ini, saya tidak akan membahas tentang Ganjar yang sampai saat ini masih terikat sebagai kader PDI Perjuangan. Mari kita fokus membahas Anis selaku bapak politik identitas Indonesia. Cuma orang munafik yang menganggap biang politik identitas di Indonesia bisa menyelesaikan masalah politik identitas di Indonesia. Memangnya sapu yang kotor bisa membersihkan lantai gitu Pak. Lalu, Anis sebagai sapu yang sudah terlanjur kotor akibat politik identitas yang digunakannya sendiri dengan sadar dan sengaja di Pilkada DKI 2017 lalu, tiba-tiba berusaha dibersihkan sedemikian rupa oleh Surya Palo dengan alasan untuk mengakhiri polarisasi yang justru dibuat oleh Anis sendiri bersama para pengikutnya. Inilah yang dinamakan sebagai pembodohan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita, para korban politik identitas dan polarisasi justru diminta untuk segera mengakhiri politik identitas dan polarisasi dengan menerima bapak politik identitas dan polarisasi itu sendiri sebagai calon pemimpin negara. Sungguh keterlaluan sekali Surya Palo ini, kayak nggak ada orang lain yang baik saja sampai harus memilih sapu kotor bapak politik identitas Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa. Tapi nggak heran juga sih, jika kita perhatikan Surya Palo memang sudah terbiasa seperti ini. Pola yang diterapkan Nasdem memang selalu berusaha mendapatkan Kotel Efek berupa berkah elektoral dengan mencalonkan nama-nama yang selalu berada di tiga besar papan atas capres dengan elektabilitas tertinggi. Sebagai info, Kotel Efek alias Efek Ekorjas adalah istilah umum yang merujuk kepada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan tokoh penting atau seorang pesohor baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perhelatan. Kotel Efek inilah yang diincar Nasdem saat mencalonkan Jokowi sebagai capres 2014 lalu. Kalau itu hasil riset menunjukkan elektabilitas Jokowi berada di urutan paling atas. Dengan cepat Surya Palo lalu mencalonkan Jokowi sampai lupa mencetak kader di partainya sendiri. Pola yang sama tetap dilakukan Nasdem saat ini dengan mencalonkan Anies Baswedan yang elektabilitasnya memang tinggi di kalangan kadron pecinta politik identitas penggoreng Isusara. Sampai saat ini Nasdem masih belum mampu mencetak kader partainya sendiri untuk diusung sebagai capres. Tahun ini Nasdem malah mengusung bapak politik identitas Indonesia yang sudah terbukti menghalalkan segala cara untuk menang demi Nasdem bisa mendapatkan Kotel Efek tadi. Untungnya rakyat Indonesia sudah pada cerdas berkat pengalaman pahit Pilkada DKI 2017 lalu. Survei yang dilakukan Polmetrik Indonesia menyebutkan setelah mengusung Anies sebagai salah satu capres, elektabilitas partai Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen 4%. Dari angka survei Polmetrik yang semula 5,1%, pada tanggal 11-20 Maret 2022 lalu, Nasdem langsung nyungsep merosot tajam menjadi 3,8%. Ketika Nasdem nekat mengusung bapak politik identitas Indonesia, netizen plus 6,2% langsung menghukum Nasdem sampai babak belur hasil surveinya. Sekalipun masih berupa survei tidak dapat dipungkiri, ini adalah alarm bahaya bagi Nasdem jika masih mau main-main meraup suara tanpa peduli jika pencapresan Anies justru bertolak belakang dengan semangat restorasi yang diusung Nasdem itu sendiri. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, rakyat Indonesia sudah muak dengan yang namanya kemunafikan. Semua perkataan kita tidak akan ada artinya ketika apa yang kita lakukan justru sebaliknya. Apakah Nasdem masih dipercaya rakyat di pemilu 2024 nanti? The power of netizen plus 6,2% ayo tunjukkan pesonamu. Pilih Nasdem sendiri cukup dinamis ya, kita menemukan bahwa ada perkembangan dari waktu sebelumnya, yang populer di Nasdem itu justru adalah Prabu Subianto. Pada survei Desember 2021, kita menemukan bahwa dukungan terhadap Prabu Subianto dari mereka atau dari pemilih Nasdem pada pemilu 2019 itu 57%, tapi kemudian mengalami penurunan menjadi 12% pada survei.